Intro Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Bintan menggelar kegiatan Rembuk Pangan Pesisir untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan yang adil dan merata bagi nelayan. Kegiatan ini selain dihadiri para nelayan juga menghadirkan pihak dinas terkait seperti DKUPP Bintan, Dinkes, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Perikanan Kabupaten Bintan. Ketua KNTI Bintan Syukur Haryanto menjelaskan kegiatan seperti ini serentak digelar di seluruh Indonesia dengan tujuan mengetahui bersama kondisi nelayan khususnya di Kabupaten Bintan. Dengan merangkul perangkat daerah dan juga Dewan Provinsi Kepri, kita bersama mencari solusi dan juga diskusi untuk nasib para nelayan kedepannya. Bagaimana melihat ketersediaan pangan di Kabupaten Bintan khususnya kepada nelayan-nelayan. Nah sebentar lagi nelayan akan masuk pada masa pancaklik ya utara gitu. Nah maka kita harus lihat juga kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi kekurangan pangan pada masyarakat nelayan. Dengan mengumpulkan data secara bersama, dirinya berharap agar kedepannya Pemda ke depan bisa mengantisipasi kondisi para nelayan, yang mana tidak lama lagi akan menghadapi masa pancaklik atau musim utara. Muhammad, GoTV News melaporkan.